selamat pagi teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman aku beli begonia teman-teman karena begonia ku yang jenis-jenisnya yang sekarang ini aku beli ini yang baru aku beli ini aku udah gak punya lagi mati teman-teman entah medianya yang salah entah penempatan yang salah aku gak ngerti deh jadi begonia ku yang pertahan itu adalah begonia yang masya Allah mungkin bandel di tangan aku ya jadi dia mau tunggu sementara yang lainnya secara pelan-pelan mati nah kemarin aku dianterin sama temanku yang dagang bunga ini dia mau nganterin ke rumah aku pesen nah ini dianterkan jadi ini masih di polybag belum aku pindahkan ke pot hari ini rencana aku mau pindahkan ke pot nanti dia akan ku gabungkan dengan begonia ku yang aku sudah punya dan sampai sekarang dia masih hidup nih teman-teman begonia murah teman-teman 20 ribu aja sih aku belinya per polybag ini ya begonia ku yang masih bertahan itu yang seperti apa yuk kita lihat ya pertama ini teman-teman nih ternyata begonia ini suka ada panas-panas gitu teman-teman yang gak panas pulsi tapi dapat panas lah minimal panas jam 8, 9, 10 sampai jam 11 lah itu kalau dia dapat panas itu dia subur ini tadi jadi dia kecil teman-teman tapi ditempatkan disini dia membesar akhirnya aku berpikir oh dia harus panas tapi setau aku memang tanaman yang berbunga ada bunganya itu biasanya suka ada panas-panasnya gitu tidak suka dia di tempat yang bul teduh seperti antorium itu ya antorium ku yang di depan di bawah pohon mangga itu dia bandel di tempat yang di tempat yang teduh tapi kalau begonia tidak cocok di tempat itu teman-teman disini dia ternyata bisa hidup dengan baik bisa tumbuh besar tanpa perlu perawatan yang terlalu intensif gitu ya asal tanah atau medianya cocok dia dia tumbuh aja yang penting disiram dan matahari pencahayaan cukup ini juga nih teman-teman bagus di depan ada begonia nanti mau aku pindahkan kemari juga dan ini juga nih teman-teman oke aku akan menanam dulu teman-teman sebelumnya aku akan menyiapkan media tanam dulu ikuti aku ya teman-teman ya teman-teman aku mau menyiapkan media tanam untuk begonia aku dulu ya ini aku menggunakan media tanam yang aku beli sama teman aku juga ya cukup ini kok cukup gembur dia udah bercampur dengan sekam bakar sama sekam mentah menurut aku cukup lah buat media di dunia ini sulara menyerahim kita mulai dari ini udah yang kecil daunnya dikit dua-dua teman-teman saat ini aku juga sedang ditemani sama uwa yang lagi nyapu kalian pasti dengar suara itu sapu didi kresek-kresek kan jadi kalau kalian mendengar suara kresek-kresek ada uwa yang bantuin nyapu kalau uwa misalnya capek sakit aku nyapu sendiri kami gantian teman-teman gotong royong uwa kasihan lihat aku nyapu sendiri jadi sering dibantu dia kita lanjut ya teman-teman kangen aku teman-teman sama begonia lihat begoni aku yang tertinggal itu subur dan aku sepertinya menemukan jawaban sedikit sedikit bahwa begonia itu dia butuh pencahayaan kayaknya antara 60-70% juga tanaman ini sepertinya ya jadi aku coba nanti dia di tempat yang panas dan langsung terkena hujan kalau kemarin itu aku merawatnya panasnya dapetnya sampai pukul 9 pagi terus dia aku tempatkan di tempat yang tidak kena hujan jadi mungkin aja dia suatu saat kekeringan jadi dia stres sedikit terus nanti dia kurang cahaya stres juga lama-lama stres akhirnya dia mati kali teman-teman seperti itu nah setelah tahu disitu tempat yang tadi aku tunjukkan disitu begonia sumbuhnya bagus aku jadi mau beli agonema lagi aku pikir gitu jadi nanti ketempatkan disitu teman-teman media tanam dalam pole bag ini tidak nyatu teman-teman karena akarnya belum penuh jadi kalau aku robek pole bag ini media tanamnya jadi berantakan teman-teman aku itu harus pakai sarung tangan teman-teman karena aku trauma kemarin aku ditumbuhin cacing cacing yang ukurannya mikro ya tidak terlihat sama ini tapi dari gejalanya kelihatan alurnya dia berjalan menurut anakku itu cacing jadi aku sampai disemprot sama apa itu semprotan yang bikin dingin udah sembuh jadi aku takut terulang lagi karena disini banyak kotoran kucing teman-teman bisa juga kan di kotoran hewan maksudku dari kotoran hewan teman-teman itu kan benar teman-teman tanahnya hancur jadi tidak padat yang ini bisa berbahayanya teman-teman akarnya terganggu biasanya tanaman kalau akarnya terganggu itu bisa stress gejalanya ya layu begitu teman-teman tapi ini mudah-mudahan tidak layu ya teman-teman media yang dibeli dari temanku ini pupuknya pupuk kandangnya kotoran kambing teman-teman tapi bahan tanam yang aku beli ini kayaknya kurang tanahnya teman-teman jadi dia kotoran kambing sekam bakar sekam mentah sama serbuk batang kelapa sepertinya tanahnya kurang ini nah sudah selesai teman-teman satu tanaman teman-teman tadi ternyata pupuk kandang yang aku buka dari karung tadi itu banyak ini teman-teman ada pupuk kandangnya ada sekam bakarnya ada sekam pas fermentasi biasa tidak dibakar kemudian ada itu banyak ini teman-teman kayaknya serbuk batang kelapa deh dan aku tadi menemukan itu larvanya orectus ya sama kelapa itu dia kan suka menyimpan larvanya itu di batang kelapa jadi itu berbahaya teman-teman nanti dia bisa memakan akar tanaman jadi aku ini sambil lihat-lihat kali aja nah ini teman-teman aku ketemu larvanya orectus oh tapi bukan aku tadi ketemu larvanya orectus sudah aku buang satu itu biasanya dia berkembang biaknya kan kalau yang dewasa itu di batang kelapa yang sudah ditebang itu lah teman-teman nanti dewasanya itu dia menyerang pucuk daun kelapa muda nah jadi titik tumbuh diserang sama hama orectus itu otomatis kelapa sering mati atau tidak produktif kalau dia nanti terpaksa hidup juga terganggu pertumbuhannya sementara larvanya itu kalau terikut di dalam pot dia memakan akar tanaman teman-teman nah terus terlalu ini terlalu remah gitu menurut aku terlalu gembur tanahnya tidak terlalu banyak jadi aku tambahkan tanah hitam tadi di pot sisa pot tanaman di pot kosong yang tanaman sudah mati aku ambil medianya nah sekarang udah lumayan tidak terlalu gembur ada tanah-tanahnya gitu tapi media teman-tempat teman aku ini lumayan teman-teman tanahnya ada tanahnya sudah maksudku media yang terbawa pada tanaman begonia ini sudah bagus cukup tanahnya dan tanahnya itu subur teman-teman jadi aku tidak begitu khawatir jika media yang aku tambahkan ini misalnya kurang subur tapi insya olah subur kok teman-teman karena ada kotoran kambingnya asalkan tidak ada hama orectusnya aja teman-teman takutnya nanti si larva itu menggigit akar-akar begonia dan tanamanku jadi bisa mati teman-teman selamat menikmati sudah teman-teman kita lanjut lagi begonia yang ini sebenarnya akarnya banyak kayak tadi tapi daunnya kan lumayan limun teman-teman kalau aku taruh di pot kecil tahu deh biarin di pot besar aja tawakal di pot selamat menikmati teman-teman sebelumnya aku minta maaf ya aku tidak bermaksud men-skip video ini tapi ada kemungkinan nanti beberapa begonia tidak akan aku sempat videokan karena betraiku lowbat teman-teman jadi hanya sebagian saja yang aku bagikan untuk kalian pas waktu aku menanam begonia ini teman-teman oh ya teman-teman ada gak diantara kalian yang punya tanaman begonia juga apakah kalian juga mengalami permasalahan seperti yang aku rasakan begonia nya beberapa kali mati atau malah kalian lebih bagus dalam perawatnya silahkan di komen ya teman-teman ini temanku itu bilang yang jual bunga namanya dia bilang es krim ini ada pot yang seragam tadi ya jadi mau aku pakai ini ada tanaman sukulen nanti sukulennya aku pindahkan aja masih kecil jadi medianya aku ambil basah kali kalau ada pasir malang ini bagus nih tuh kasih ke kopet teman-teman teman-teman akhirnya selesai sudah aku menanam begonia yang kemarin aku beli diantarkan sama temenku pasuyanto ya ini sekarang sudah aku tanam nah disini aku tempatkan disini panas teman-teman tapi ini sekarang sedang mendung cuaca di tempatku mendung karena dua hari yang dua hari belakangan ini hujan aja ini begonia yang lama terinspirasi dari begonia ini yang dia harus kena panas kena hujan dia subur gede gini lalu aku mau merawat begonia lagi terlebih begonia kemarin sudah mati mudah-mudahan pengalaman yang kemarin itu bisa memperbaiki pertumbuhan begonia yang sekarang ini baru aku beli oke teman-teman terima kasih kalian sudah mengikuti jangan lupa di like ya teman-teman di like kemudian kalian komen dan di share nyalakan juga tombol loncengnya yang belum subscribe dan di subscribe ya teman-teman yang sudah subscribe aku ucapkan terima kasih sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh